Pemirsa sebagai salah satu tahapan pilkada, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menggelar sosialisasi dan pengenalan maskot dan jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara 2024. Acara yang digelar di lapangan Agatis Tanjung Selor diadiri oleh ratusan masyarakat. Untuk mengetahui situasi terkini di sana sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar dan Juru Kamera Adi Nugroho langsung dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Sheha, bagaimana situasi terkini di sana? Selamat malam Eva dan juga Pemirsa. Luar biasa suasana malam ini kalau bisa digambarkan sangat meriah dihadiri oleh ribuan masyarakat Kaltara yang sangat antusias untuk menyaksikan sosialisasi dari maskot dan jingle pilkada Kaltara 2024. Nah kalau ingin tahu informasi selengkapnya kita bisa langsung tanyakan kepada Ketua KPU Kaltara. Di sini ada Bapak Hariyadi Hamid. Selamat malam Bapak. Bapak mungkin boleh sedikit dijelaskan ini apa sih Pak makna dari tagline kemudian jingle dan juga maskot untuk pilkada 2024 ini Pak? Ya Alhamdulillah kami mengambil tagline sinergi dan integrasi. Bahwa kepelasanan pemilihan kepala daerah tidak akan mungkin hanya semata-mata disukseskan oleh penyelenggara pemilu. Sinergi ini dalam artian kami ingin merangkul semua pihak karena bersama-sama untuk menyelenggarakan pemilu bisa sukses semua pihak bisa membantu. Lalu kemudian karena kondisi Kalimantan Utara ini adalah berbagai macam latar belakang suku dan agama fungsi integrasi ini menjadi penting. Semangat binika tinggal ikan menjadi bagian penting untuk kami sama-sama bisa melaksanakan tahapan-tahapan penyelenggaraan ini bisa terlaksana dengan baik sehingga pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini bisa lebih berintegritas dan lebih bermartabat. Lalu kemudian kami menentukan maskot kali ini adalah si kantan berasal dari binetang endemik di provinsi Kalimantan khususnya dan Kalimantan Utara yaitu Bekantan. Nah Bekantan ini adalah mencirikan semangat bekerja keras, semangat kemudian bersaudara kekeluargaan, mengutamakan keluargaan untuk kemudian bersama-sama kita membangun provinsi Kalimantan Utara. Untuk jingle sendiri kita memilih dan memenangkan dari jingle dengan judul Ayo memilih untuk provinsi Kalimantan Utara. Demikian Mbak. Baik Bapak kalau melihat antusiasme dari masyarakat Kaltara menjelang pilkada ini bagaimana sih Pak dan mungkin harapannya ini mungkin partisipannya bisa mencapai berapa persen Pak? Kalau lihat dari indikator pelaksanaan kegiatan kami mulai dari tadi pagi jalan sehat lalu kemudian malam hari ini dengan kesosialisasi pengenalan masker jingle dengan kemudian mendatangkan band-band dari tingkat nasional Alhamdulillah antusiasmenya sangat tinggi. Mudah-mudahan ini menjadi modal bagi kami untuk melaksanakan tahapan-tahapan selanjutnya. Harapan kami keterlibatan masyarakat itu akan semakin luas di setiap tahapan dan endingnya adalah, ujungnya adalah ketika tanggal 27 November nanti masyarakat berbondong-bondong untuk datang ke TPS. Kalau hasil partisipasi pemilu di tahun 2024 81 persen kami berharap peningkatan angka partisipasi pada pemilihan kepala daerah ini karena pemilihan ini adalah serentak se-Indonesia, baik itu provinsi maupun KPU, kabupaten, kota. Bapak mungkin boleh sedikit dijelaskan poin-poin apa sih Pak yang penting dipahami oleh masyarakat menjelang pilkada Pak? Ya, yang pertama kita harus mengantisipasi hal-hal yang merusak demokrasi. Ada beberapa hal yang kemudian merusak demokrasi kita. Yang pertama terkait dengan politik uang, politik identitas atau kampanye berbasis sara. Lalu ujaran kebencian dan penggunaan hoax. Ini yang harus kita lawan. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana sama-sama kita mengawasi dan kemudian sama-sama menstreseskan tahapan pemilihan kepala daerah. Maka semua unsur yang kemudian terlibat, pemangku kepentingan, stakeholder kepemiluan ini sama-sama membantu penyelenggaran pemilu kita. Yang patut yang kemudian harus diantisipasi, jangan sampai kita dengan pesta demokrasi ini bisa terpecah belah. Utamakan bahwa memilih dan mendukung seseorang hanya datang ke TPS. Pasca setelah itu siapapun yang terpilih, kita sama-sama mendukung untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang lebih baik. Mungkin ada pesan singkat Pak untuk masyarakat Kautara ini gimana? Yang pertama tentu kami harapkan doa dan dukungannya, karena ini adalah gawaian besar kita, pekerjaan besar kita untuk pembangunan bangsa kita, khususnya untuk di Provinsi Kalimantan Utara. Yang kedua, kami berharap kinerja kami terus diawasi, bisa saja kami salah, ingatkan kami seluruh lapisan masyarakat yang kemudian sama-sama kita menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Riyadi Habit. Pemirsa dan juga Eva, tadi adalah pernyataan langsung dari Ketua KPU Kaltara tentang sosialisasi dari Jingle dan juga maskot yang berjalan pada malam hari ini. Kembali ke Anda.